Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini banyak banget yang masuk DM Instagram dan yang komen juga di Youtube Kak gimana sih cara mulai bisnis tripting Kebetulan aku jualan tripting ya guys Nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget Buat kalian semua khususnya yang pengen jualan online, yang pengen nyari sampingan Kalian wajib banget simak video ini sampai beres ya Oke kita kasih dulu info ya yang bener-bener cucok banget gitu ya Maksudnya tuh info biar kalian semangat Ini omset aku penjualan tripting selama 3 bulan di bulan Oktober Terus ada bulan November dan ada bulan Desember Desember masih berlanjut ya guys ini masih tanggal 16 ya Nah aku mau kasih info ke kalian semua Awal mula gimana nih misalnya mau opening Mau pengen jualan tripting Pertama kalian pilih dulu mau jualan apa triptingnya Mau sweater, mau hoodie, mau kemeja, kemudian mau celana, mau hotpan, atau misalkan mau jeans Dan lain-lain banyak macamnya Mau baju anak, kemudian mau tas, topi, dan lain-lain Ada peralatan celana dalam yang gitu-gitu banyak guys Pokoknya complete ya Kalian sebutin dulu atau kalian pikirkan dulu Pikirin apa nih yang mau dijual Produknya jenisnya apa Karena dalam satu bal Trifting itu gak boleh sama Maksudnya gak boleh sama tuh gak bisa campur Jadi sweater khusus sweater Kemeja khusus kemeja Kemudian topi khusus topi Tas khusus tas Sepatu khusus sepatu Itu dikhususkan dalam satu bal Satu bal Untuk harga Harga juga pasti berbeda Masing-masing produk kemeja beda Kemudian satu balnya itu berbeda-beda harganya ya Jadi untuk harga itu tidak bisa diinfo Karena berbeda-beda ya Dan masing-masing seller untuk balan juga berbeda Terus yang selanjutnya itu untuk yang pertama ya Kalian pilih dulu produk apa yang pengen kalian jual Terus yang kedua Kak ada untungnya gak sih? Gede gak sih untungnya kalau jualan drifting Untuk saat ini alhamdulillah Masih oke Masih di atas ya Maksudnya masih kayak lumayan tinggi loh Untuk pendapatan menurut aku ya Maksudnya menurut hasil penjualan sebelumnya nih Jadi pendapatannya itu guys Menurut aku daripada jualan Ini bukan ngebandingin antara lokal sama drifting ya guys Ini bener-bener hasil penjualan aku sebelumnya Jadi range antara aku ngejualin produk lokal Dengan range aku ngejualin drifting Itu masih ngejoss yang drifting Karena kenapa? Mungkin bisa jadi pertama Kualitas drifting itu random ya Kalau dapet bagus itu bakalan bagus banget Kayak kualitasnya, kayak bahannya Terus kayak segi printing dalam baju Atau misalkan motif Itu karena mungkin dari luar ya Maksudnya dari import Jadi gak ada di Indonesia gitu ya kan Itu yang pertama Terus yang kedua Dari segi bahan Tebel Misalkan kalau jualan sweater Karena kebetulan aku jualan sweater Hodi yang begitu ya Jenisnya Tebel Kemudian dari segi kualitas Oke punya Dan dari segi harga Kita bisa jual harga yang murah Tapi kualitas bagus Dan dilihat dari bahan ya Dari bahan itu worth it Bener-bener kayak Dengan harga segitu Dapet model kayak gini tuh Beruntung banget gitu loh Maksudnya untung lah ya Untuk dijual gitu Sebagai pembeli gitu misalnya ya kan Karena Di komentar Hasil live streaming aku Di tiktok Itu banyak komentar positif Alhamdulillahnya ya Mereka komen dalam segi kayak Kualitas baju Kemudian Kayak apa namanya Bahan baju Terus printing Printing tuh kayak gambar-gambarnya gitu Kemudian bordir itu Lumayan oke banget Dengan harga segitu Jualnya harga berapa kak Ayo kita masuk ke harga Jadi guys Dalam satu balan itu ya Dalam satu balan itu Bisa ada 180 Baju lebih ya Aku Biasanya yang aku dapet Di 180 Kadang di 170 Itu tergantung dari balan masing-masing Karena kita buka balannya random Jadi gak cuman Satu merek doang Kadang misalnya A, B, C Itu Dilakukan Random Jadi Kalau misalkan balan Itu kayak beli kucing Dalam karung guys Kita gak tau Dalamnya kayak gimana Dapet barang bagus Bagus banget Dapet barang jelek Jelek banget guys Jadi kayak hampir robek Warna pudar gitu Itu sering banget terjadi Jadi beberapa persen Yang ada dalam satu balan itu Gak semuanya bagus Makanya aku info nih ke kalian Yang baru banget Mau join printing Kalian harus Pahit-pahitnya harus siap Pahit-pahitnya kenapa? Karena dalam satu balan itu bisa dapet Dapet robek Bisa dapet luntur Bisa dapet kucel Bisa dapet lecek Bisa dapet warna turun gitu ya kan Maksudnya belel gitu ya kan Pokoknya bener-bener random Nah disana kalian harus berpikir Gimana caranya mengeluarkan barang tersebut Pokoknya tuh harus diolah sedemikian rupa Misalnya nih Sedemikian rupa tuh kayak gimana Ya kita mau gak mau harus mainin Beberapa part yang ada di dalam balan Biasanya nih aku pribadi Misalnya satu bal Itu kan dari satu bal Itu bisa ada terdiri dari kepala Kemudian tengah Kaki gitu ya Pokoknya tuh Misalnya kepala tuh Misalnya yang bagus banget Yang kualitasnya branded Kemudian Kualitasnya bagus lah Yang super premium banget Itu kita pisah Kita pisah lagi Misalnya yang harga tengah Kita pisah lagi yang harga bawah Kita pisah lagi yang harga bawah banget Misalnya yang Ukurannya kecil Ada cracking di gambar Bordernya misalkan lecet Dan lain-lain Pokoknya yang minus banget Itu ada di bawah Kita taruh di bawah Cara mengelolanya Kalo misalkan banyak banget yang minus Kalian mainin di harga kepala Misalnya yang branded Kalian up harganya Atau misalkan mainin di harga tengah nih Harga tengah bisa kalian mainin Misalkan di up lagi harganya Boleh Yang penting Kalian bisa dapet untung guys Enaknya tuh kalo aku pribadi Tripting tuh enaknya kayak gitu Kalo misalnya kita dapet yang minus Kita mainin di harga tengah Mainin di harga kepala Dan lain-lain Jadi kayak bener-bener Permainan harganya tuh Kita harus main guys Jadi jangan cuman kayak Jualan aja gitu ya kan Gak bisa seperti itu Karena semuanya harus main Dari mulai harga bawah Harga tengah Harga atas Jadi pokoknya kita Sebisa mungkin Mengelola Baju itu bisa dikeluarin Dengan harga bagus Tapi kalian harus info Customer kalian Misalnya ini baju minusnya ABC Misalkan ada sobek Misalkan ada printing Ada yang mau gak Yang sobek Kalo ada yang mau Dengan harga murah Jual Tapi kalo gak ada yang mau Yaudah Mau diapain lagi Misalnya dijual di loak Kan bisa Ada guys yang suka menampung Kayak misalkan nih Dia beli bajunya itu Dalam satu karung 70 piece Harganya 300 ribu Tapi gak boleh milih Jadi kayak bener-bener Dijual aja itu Maksudah Itu yang minus-minus Biasanya ada yang menampung Kayak gitu ya Tinggal kalian cari channelnya aja Pokoknya seperti itu ya Kalo jualan tripting Next lagi Untuk jualannya dimana kak Bebas Jualan kalian Mau offline Bisa Misalnya mau buka toko Kalo misalnya modalnya Sudah matang Sudah ada Bisa Mau online Jelas bisa banget Karena kebetulan Aku juga online ya Kalo online Itu banyak loh Marketplace sekarang Udah canggih-canggih ya Bisa di Shopee Bisa di TikTok Bisa di Tokopedia Dan lain-lain Itu kalian bisa Main dimanapun Kebetulan aku main di TikTok Karena kalo di TikTok Aku lebih enak aja ya TikTokkan dengan Customer itu lebih cepat Jadi kayak aku mendeskripsikan Kayak dia langsung Feedback dari penontonnya Lebih cepat gitu Maksudnya Karena nomor sekian dong Nomor sekian itu aku Lebih cepat di TikTok Makanya aku pilih TikTok Untuk menjual produk-produk Tripting aku Seperti itu ya Untuk info tripting dari aku Semoga bermanfaat ya guys Info-infonya Kalo misalkan ada yang kurang Boleh komen aja Apa request Misalkan Mau dibahas tentang apa nih Mengenai tripting Boleh langsung komen aja di bawah Oke guys Makasih banyak yang udah nonton Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye